Nah guys menko pulhukam Mahput MD tanggapi perihal aduan pada Roki Gerung Yang diduga menghina Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan pidato Mahput mengatakan Jokowi tidak mau mengadu terkait hal tersebut guys Sementara hinaan adalah pidana dengan delik aduan kata Mahput MD guys Namun Mahput memberi contoh hal serupa pernah terjadi Saat SBY menjabat sebagai Presiden guys Ya oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya Pak Jokowi itu tidak mau mengadu Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya Dulu Jendal Ma'arif itu Pak Ketua JPR lalu EG Sudjana juga dihukum Karena Pak SBY mau mengadu Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu Oleh sebab itu kita berharap Ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi aktifis Masa negara diem aja Kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya Saya jawab ini delik aduan Dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada apa rencana mengadukan Tetapi bisa saja delik ini berkembang Ya karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan Berbagai masalah di berbagai daerah di medsos dan sebagainya Bisa saja dia berkembang ke bukan ke delik aduan Bisa Bisa Yang tergantung pada ininya Tergantung pada Apa namanya Terpenuhnya syarat-syarat pidana Dan itu sudah ada presidennya Orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman Terima kasih